Intro Sebanyak 116 karyawan PT. Cipta Gerida Tama atau CK dan PT. Kuansing Inti Makmur atau Kim mengikuti vaksinasi booster atau tahap ketiga bertempat di gedung olahraga PT. CK Dusun Tanjung Melit, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo. Vaksinasi ini digelar pada Sabtu 19 Februari 2022 sebagai upaya mencegah penularan COVID-19. Vaksinasi ini dihadiri Caman Junjuhan yang diwakili Sekretaris Caman Chan Rahyarawan, Babidisa Humas PT. Kim, Farid Setiawan, dan karyawan lainnya. Selain itu, turut hadir Direksi PT. Cipta Gerida Tama. Humas PT. Kim, Farid Setiawan mengatakan vaksinasi booster ini terlaksana setelah pihaknya mendapat rekomendasi dari Caman Junjuhan. 116 karyawan mendapatkan vaksinasi COVID-19 yang ditangani langsung oleh tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo. Farid mengatakan karyawan yang belum mendapatkan vaksinasi COVID-19 hari ini bisa menyusul di tempat lain. Selain itu, bagi karyawan yang ada kejala setelah divaksin agar memberi tahu kepada pihak perusahaan. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada Caman Junjuhan serta Dinas Kesehatan dan pihak lainnya yang mendukung sehingga vaksinasi tahap ketiga ini terlaksana dengan baik. Hari ini, pelaksanaan vaksinasi booster masal melibatkan seluruh karyawan tim dan kita yang memang sudah saatnya mendapatkan vaksin booster. Jadi, kami terima kasih kepada pihak kesamatan yang sedang menginisiasi pelaksanaan kegiatan vaksin ini. Jadi, dari target service sebenarnya karena memang pada hari ini beberapa karyawan tidak bisa meningkatkan pekerjaan, juga ada yang sedang cuci, juga ada yang sedang off sehingga kami akan kontinu, akan kontinu memeningkatkan kepada semua karyawan untuk segera melaksanakan vaksin booster. Selain itu, tidak sempat hari ini, kami akan meminta kepada karyawan untuk vaksin di tempat yang masing-masing atau kita collect nanti sekarang minggu-minggu dengan terkait atau punca khusus ke selap sempat. Sehingga nanti harapan yang seluruh karyawan baik tim, mungkin mereka bisa mendapatkan vaksin booster ke seluruhan. Sampai saat ini, kami tetap memperlakukan kerja seperti biasa kepada karyawan sehingga nanti masing-masing karyawan yang mendapatkan efek dari vaksin booster tersebut dipersilapkan untuk lapor ke atasannya masing-masing sehingga apabila kondisi kita memungkinkan, maka karyawan-masing bisa dipersilapkan ke segera tapi nanti ya apapun yang akan disayangkan segantinya ke sementara. Rasanya kayak vaksin pertama dan kedua juga sih biasa aja, belum ada gejala sih. Tau tempat, mata gimana. Biasa aja. Sudah biasa juga vaksin pertama, kedua kan. Kalau perintahnya sih datangnya dari perusahaan ya. Tapi dari hati juga karena kita menyadari untuk kesehatan kita dan imun kita. Lancar, sejauh ini lancar. Mudah-mudahan lekas vaksin yang ketiga ya, biar untuk imun kita lebih sehat. Saya vaksin ketiga nih mas. Gak terasa, gak terasa. Awalnya gimana rasanya, takut gimana? Takut. Setelah dipaksin gimana? Enak aja. Warah Bungo, Tim Redaksi, Bungo TV